Hubungan dengan Mas Ganjar sampai hari ini seperti apa? Apakah tetap berkomunikasi, saling jalan bareng? Jadi begini, komunikasi saya dengan Mas Ganjar itu ada yang cair, ada yang terkoordinasi. Yang terkoordinasi itu dilakukan oleh Bumiga. Bumiga itu selalu mengundang kami dalam jadwal-jadwal yang teratur. Saya, Pak Ganjar, lalu ada tokoh-tokoh luar yang mengerti persoalan negara. Bukan untuk politisasi masalah, memang mengidentifikasi masalah untuk negara ini. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh kali berbesar itu diundang dalam pertemuan-untungan. Saya, Pak Ganjar, Bumiga, Pak Hasto, ada Andi Wijayanto, lalu ada tokoh-tokoh luar, lagi profesor-profesor, doktor, mantan wapres, dan sebagainya. Di situ, bukan untuk menggunjeng orang, tapi membaca situasi Indonesia seperti apa, bagaimana cara menyelamatkannya besok. Ini kami ada jadwal rutin dengan Bumiga. Itu yang terjadwal ya, terkoordinir pertemuan itu. Saya dengan Bumiga dan tim kecil masih sering ketemu. Yang tidak terkoordinir, cair-cair aja kalau ada apa gitu ya. Di sana, Pak Ganjar, ada ini. Saya diundang, Pak Ganjar diundang. Saya bilang, iya, ayo kita datang. Atau saya tidak bisa datang, salam saya. Kalau sudah mesra seperti itu, Pak Mahfud, kenapa sih nggak sekarang masuk PDI Perjuangan? Tidak, sejak dulu, begitu saya keluar dari PKB, menjadi hakim MK kan, tidak boleh ikut partai politik. Jadi, saya sejak jadi hakim MK, tahun 2008 saya menyatakan keluar dari partai politik, dan sesudah itu memang tidak tertarik untuk masuk partai politik. Sampai sekarang? Karena partai politik itu kan sebenarnya kalau ide resmenya kan sama aja kan. Semua partai itu bagus. Dari mananya? Ide ADART-nya aja. Kan semua tujuannya membangun Indonesia, mensejahterakan bangsa gitu. Nggak ada yang jelek kalau ADART-nya gitu. Tapi, Prof Mahfud tidak berpikir bahwa ketika punya kendaraan politik, ada mesin partai yang bekerja, itu akan memudahkan langkah Prof Mahfud ke depan. Apakah itu ketika mau jadi calon presiden atau calon wakil presiden lagi? Nggak, saya nggak berpikir begitu. Karena sumber rekrutmen kepemimpinan nasional itu bukan hanya partai politik. Kalau Anda lihat sekarang di kabinet saja, kan 14 orang itu bukan partai politik. Betul-betul orang profesional. Gitu kan. Kayak Ma'ruf Amin itu bukan orang partai politik. Jadi, bisa di luar partai politik agar kita menunjukkan kualitas yang benar dan kesungguhan. Masyarakat akan mendorong untuk masuk ke mekanisme konstitusional yang tersedia. Ada sih yang mengujok-ujok saya, mok ke partai politik itu aja gitu. Saya membayangkannya saya jadi partai politik, mikirkan uangnya partai, mikirkan ini, mikirkan itu. Nggak lah, saya bilang. Ngomong-ngomong soal eksistensi nih, Prof Mahfud, pasti pendukungnya Prof Mahfud ini tetap menginginkan supaya Prof Mahfud itu tetap eksis di kancah perpolitikan nasional. Supaya kalau misalnya nanti maju lagi di 2029, ya orang tetap nge. Ini Pak Mahfud begitu kan. Apa? Jadi apa yang bisa diharapkan masyarakat, pendukungnya Pak Mahfud tentang langkah politik Pak Mahfud ke depan? Adakah target-target khusus? Pilkada misalnya tertarikkah atau apa? Nggak, saya tidak merencanakan untuk mengambil posisi-posisi khusus, apalagi ketua wartai politik, apalagi pilkada, apalagi calon presiden atau calon wapres, itu enggak lah. Saya tidak punya ini ke situ. Anda tahu juga, tahun 2019 ketika saya mau jadi calon wakilnya presiden Pak Jokowi, tetapi enggak jadi detik-detik terakhir, saya juga tidak melakukan apa-apa. Pak Jokowi sendiri yang manggil, Pak Jokowi sendiri yang minta, dan melalui orang-orangnya saya diberitahu, saya calon melalui Pak Pratikno, Pak Luhut, dan sesudah itu tidak jadi. Pak Jokowi sendiri yang manggil saya, memberitahu Pak Mahfud tadi enggak jadi, memang saya yang nyuruh anak-anak itu karena Pak Mahfud surveinya paling tinggi. Dan saya tidak melakukan apa-apa ketika itu. Sehingga saya katakan ketika orang Pak Mahfud, apakah Anda, ini pertanyaannya, apakah Anda tidak sakit hati? Begitu calon presiden sudah diumumkan di mana-mana, tiba-tiba dibilang tidak jadi sakit hati. Enggak saya bilang, bahwa saya kaget ya. Kalau sakit hati enggak, kenapa? Coba Anda bayangkan, Bung Karno itu memerintah selama 22 tahun, ya kan? 22 tahun. Dijatuhkan begitu saja. Dia sudah punya kekuasaan, dijatuhkan. Nah saya belum berkuasa kok, cuma dijanjiin lalu enggak jadi, ngapain sakit? Pak Harto berkuasa 32 tahun, dijatuhkan. Betapa sakitnya dia. Saya belum berkuasa, cuma enggak jadi masuk, ngapain sakit? Saya begitu saja di dalam berpikir. Dan itu, dinamika seperti itu, ya pastilah sering dihadapi oleh banyak orang. Dan saya sendiri, karena kebetulan saya selalu berdoa gini ya. Ya Allah, bawalah saya masuk ke dalam satu pekerjaan dengan cara masuk yang benar dan bersih. Dan kalau saya keluar nanti, tolong saya lindungi agar saya keluar dengan benar dan bersih. Dua pertanyaan terakhir, Prof Mahfud. Prof Mahfud tadi sudah banyak mengajarkan kepada kita untuk tidak sakit hati terhadap banyak, misalnya ada kekalahan, ketidaksesuaian dengan keinginan kita. Apa yang bisa Prof Mahfud sampaikan kepada para pendukung pasangan Ganjar Mahfud yang mungkin masih sakit hati, masih kecewa, masih tidak puas dengan hasil Pilpres? Supaya semua pendukung saya itu menyadari sepenuhnya dan menghayati bahwa Indonesia ini adalah anugerah rahmat yang luar biasa. Dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus kita bangun bersama sebagai bentuk kesyukuran. Nah tempat membangun dan berjuang itu kan masih banyak. Ada yang bisa ke partai, ada yang bisa jadi pebisnis, ada yang ke pendidikan, ada yang ke mana. Semuanya tetap berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara. Tetapi yang penting, menurut saya ya hukum. Kalau enggak, saya katakan tadi, kalau orang bernegara, berkomplot antara penjahat dan pejabat yang jahat, itu hancur negara ini. Karena ini tidak mungkin, tidak saling mengkhianati nih. Yang satu akan mengkhianati yang lain. Oleh sebab itu hukumnya harus kuat. Oke. Gitu. Terakhir, Prof Mahfud. Saya tahu Prof Mahfud sudah pasti ditanya pesan untuk Pak Prabowo apa. Tapi kali ini saya mau beda. Pesan untuk Mas Gibran apa. Karena kan sesama pernah berkompetisi menjadi sama-sama cawapres. Jadi pesan untuk Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih apa? Saya kira dia harus bisa menjadi wakil presiden. Mau atau tidak mau, dia harus bisa. Karena ini sudah dia peroleh. Dan sudah diputus oleh hukum. Oleh sebab itu mungkin dalam waktu beriak ini, sambil mulai belajar aja. Karena tidak mudah orang langsung duduk di satu jabatan. Orang yang pengalamannya panjang aja kalau langsung duduk ke satu tempat lain juga tidak mudah. Seperti saya misalnya jadi Menko Polhukam. Padahal saya sudah belasan tahun sebelumnya sudah jadi Menteri, MK, sudah jadi ini. Waktu jadi Menko Polhukam, sebulan, dua bulan itu gamang. Apa nih yang mau saya kerjakan? Tapi cepat belajar. Sehingga bisa mengambil keputusan dan bisa dilihat bahwa ini benar kan gitu. Dan saya kira setiap orang bisa melakukan itu. Termasuk Mas Gibran. Terima kasih kalau begitu Progma Food. Senang sekali kami bisa mewawancarai Progma Food. Sukses terus untuk Progma Food. Sehat selalu. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.